Pemirsa guna meningkatkan minat baca salah satu kafe di Kecamatan Curadami, Bondowoso menyuguhkan buku untuk dibaca oleh pengunjung. Suasana tenang membuat pengunjung yang didominasi mahasiswa ini betah berlama-lama di kafe tersebut, sembari menikmati kopi dan makanan ringan. Bagaimana suasana kafe tersebut? Berikut liputannya. Inilah kafe perpustakaan tempat Nolkrong yang menyediakan ratusan buku. Mulai dari buku penunjang pelajaran sekolah, buku referensi kuliah untuk mahasiswa, buku sejarah, pedalaman agama, hingga buku filsafat. Pemilik kafe librai adalah Taufik Hidayat mengatakan lokasi kafe perpustakaan beralamat di Dusan Selatan Sawa, Desa Poncogati, Kecamatan Curadami, Bondowoso. Tempat Nolkrong ini sengaja dibangun di pinggiran kota agar tercipta suasana nyaman dan tidak ramai. Ratusan buku yang ada dibeli dan dikumpulkan Taufik selama satu tahun. Beberapa buku bahkan harus diburu ke beberapa daerah karena sulit ditemukan di pasaran. Konsep bangunan kafe sangat menarik dengan perpaduan warna cerah. Pria 33 tahun itu mengaku bahwa niatnya ingin membantu para mahasiswa agar bisa mudah menemukan referensi. Setiap harinya sejumlah pelajar dan mahasiswa betah berada di library kafe. Selain gratis baca buku, sukuhan kopi dan makanan ringan yang nikmat juga menjadi daya tarik serta tentunya karena harganya murah. Di sini banyak literatur-literatur yang bisa kita baca untuk satu sebagai referensi kuliah, sebagai tugas-tugas magana. Selain itu di sini juga disediakan buku-buku yang sudah dibuka. Tidak hanya referensi ratusan buku, kafe juga menyediakan buku digital. Setiap harinya ada 200 buku digital yang diunduh dengan 20 akunnya. Sehingga ketika ada yang membutuhkan, perpustakaan ini bisa membantu. Untuk dunia literasi, untuk area Bunda Woso masih kurang. Itu alasan yang pertama. Yang kedua juga, selama ini kalau kita melihat kafe kan cuma hanya sebatas disediakan wifi, nongkrong. Tapi bagaimana saya memiliki pemikiran, konsep, bagaimana orang atau mahasiswa, baik masyarakat umum, berkunjung ke kafe bukan cuma sebatas menikmati wifi gratis. Tapi bagaimana mereka itu mulai belajar, mulai membaca. Tujuannya supaya meningkatkan dunia literasi yang ada di Bunda Woso ini. Dari Bunda Woso, Rizki Purnia, Nasional TV, Mahaporkan.